Intro Halo, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto Semoga semuanya masih tetap sihat, tetap semangat dan siap belajar Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas materi tentang pola bilangan seketiga pascal Bagian dari materi tentang pola bilangan dan barisan bilangan Siap belajar, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe Di video Pak Guru Toto di Youtube Channel ya Baik Oke, sekarang kita mulai dengan sejarah pola bilangan pada seketiga pascal ya Oke, seketiga pascal itu merupakan susunan bilangan berbentuk seketiga Yang ditemukan pertama kali oleh ahli matematika berkebangsaan Perancis bernama Blaise Pascal ya Oke, ini fotonya Kemudian Blaise Pascal itu berasal dari Perancis Minat utamanya itu filsafat dan agama Sedangkan hobinya yang lain adalah matematika dan geometri proyektif ya Bersama dengan Pierre de Fermat menemukan teori tentang probabilitas atau peluang nih ya Pada awalnya minat riset dari pascal ini Ini lebih banyak berfokus pada bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan di mana dia telah berhasil menciptakan Sekarang mesin penghitung ini ya Sekarang dikenal dengan kalkulator yang dikenal dengan waktu itu ya Pertama kali mesin itu hanya dapat digunakan untuk menghitung Paham ya, bisa dimengerti ini Oke lanjut Nah sekarang pola bilangan pada segitiga pascal itu kita lihat ini 1 Kemudian ini 1, ini 1, ini 1 ya Oke, kemudian ini 1, ini 2, 2 itu adalah 1 tambah 1 ya Ini 1, ini 2, ini 1 tambah 1, kemudian 1 nya disini Kemudian ini 1, ini 1 lagi, berarti ini 3, ini 3 ya Jadi seperti itu, kemudian ini 4, 4, 4, 6, 4 ini ya Oke, ini 1, 4, 6, 4, 1 Ini dijumlakan, ini 5, ini 1 dulu 1, 5, kemudian ini 10 ya Ini jumlahnya 10, ini jumlahnya 5, seperti itu Kalau mau diteruskan juga seperti ini menjadi 6 Ini 15, 20, 15, ini 6, seperti itu Paham ya ini ya Oke, kalau mau diteruskan ini 1, 7, 21, 35, 35, ini 21, ini 7, ini 1 ya Oke, kemudian ini jumlahnya itu adalah 1 atau 2 pangkat 0 Ini itu jumlahnya 2 ya Oke, ini 2 pangkat 1, seperti itu Yang ini itu jumlahnya adalah 1 tambah 2 tambah 1 itu 4 Ini 2 pangkat 4 ya Oke, kemudian ini 1 tambah 3, tambah 3, tambah 1 itu adalah 8 8 itu 2 pangkat 3, ini murut ya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 ya Oke, kemudian ini adalah 1 tambah 6, tambah 6 1 tambah 4, tambah 6, tambah 4, tambah 1 itu adalah 16 16 itu 2 pangkat 4 Berarti di sini 32 ya, 2 pangkat 5 ya, oke Kemudian di sini 2 pangkat 6 berarti ya, menjadi seperti itu kalau mau diteruskan, oke Jumlah bilangan pada setiap baris dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 2 Sehingga dapat ditulis dengan seperti ini ya, pada segitiga pascal jumlah bilangan pada baris ke N itu adalah Ini 2 pangkat N-1 ya, menjadi seperti ini Paham ya, ini kan 2 pangkat 1 dikurangi 1, ini 2 pangkat 2 kurangi 1, seperti ini dan seterusnya Boleh ditulis 2 pangkat N-1, paham ya, bisa dimengerti ya, oke Kita lanjut contoh yang pertama ya Tentukan baris ke 7 pada pola bilangan segitiga pascal, kemudian tentukan jumlah bilangan pada baris tersebut ya Kita buat ya, kita buat polanya dulu ini 1, kemudian 1, 1, ini 2 ya Oke, 1, 2, 1, kemudian 1, 3, 3, 1 Kemudian 1, 4, 6, 4, 1 Kemudian 1, 5, 10, 10, 5, 1 ya Ini jumlahkan saja, ini baris ke 7, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Berarti 1 lagi, 1, 6, 15, 20, 15, 61 ya Ini adalah pola baris ke 7 ya Ini baris ke 7, oke Kalau kita cari jumlahnya tadi adalah 2 pangkat N-1 ya Jadi baris ke 7 pada pola bilangan segitiga pascal itu adalah ini ya 1, 6, 15, 20, 15, 61 Jumlahnya itu adalah 2 pangkat 7 dikurangi 1 itu adalah 2 pangkat 6 itu 64 Ini jumlahnya adalah 64 pangkat ya Bisa dipengerti ini ya Oke, lanjut Kita lihat contoh yang kedua Supaya lebih jelas lagi ya Oke, kita lihat ini Contoh yang kedua Perhatikan pola bilangan 1, 8, 28, 56, 70, 56, 28, 81 ya Tentukan letak baris bilangan tersebut dalam segitiga pascal ya Oke, kemudian jumlah bilangan-bilangan pada Baris tersebut dengan menggunakan rumus ya Kita lihat penyelesaiannya ya Kita buat pola bilangan pada segitiga pascal ya Ini 1, kemudian ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, 2, 1 ya Oke, kemudian 1, 3, 3, 1 ya Oke, kemudian 1, 4, 6, 4, 1 Kemudian di sini 1, 5, 10, 10, 10, 5, 1 Kemudian ini 1, 6, ini 15, 20 ya Oke, 15, 6, 1 Berarti ini 1, 7, 21, 35, 35, 21, 71 Kemudian ini adalah 1, 8, 28, 56, 70, 56, 28, ini 8, ini 1 ya Ini berarti pola pada baris keberapa ini ya Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya Berarti baris ke 9 ya Kita tentukan jumlah bilangan pada baris ke 9 itu 2 pangkat N-1 Atau sama dengan 2 pangkat 9-1 itu Sama dengan 2 pangkat 8 Hasilnya adalah 256 Jadi jumlahnya ini Dijumlakan hasilnya adalah 256 Paham ya, bisa dipengerti ya Oke, lanjut Nah, contoh yang ketiga ya Supaya lebih jelas Kita lihat Pada pola bilangan segitiga pascal Baris keberapakah Yang jumlah bilangannya itu 2048 ya Kita lihat penyelesaiannya Kita ingat ya Jumlah bilangan pada baris ke N itu adalah 2 pangkat N-1 Berarti 2 pangkat N-1 itu sama dengan ini 2048 ya 2048 itu 2 pangkat 11 Berarti N-1 sama dengan 11 ya Paham ya N-1 sama dengan 11 N-nya itu adalah 11 tambah 1 ya Oke, hasilnya adalah N-nya sama dengan 12 Jadi Baris 2048 itu Pola bilangan Jumlah pola bilangan pada baris ke-12 ya Menjadi seperti ini merupakan Jumlah Bilangan segitiga pascal Baris ke-12 Paham ya, bisa dipengerti ini ya Oke, lanjut Nah sekarang Penggunaan segitiga pascal ya Oke Penggunaan pola bilangan segitiga pascal itu pada pemangkatan suku 2 dalam operasi bentuk aljabar Bentuknya seperti ini nanti A plus B pangkat N ya Oke Perhatikan pola bilangan segitiga pascal berikut ini ya Ini sudah biasa ya 1, 2, 1 Kemudian 1, 3, 3, 1 1, 4, 6, 4, 1 ya Oke Kemudian ini itu adalah Ini A plus B pangkat 0 ya Ini melambangkan A plus B pangkat 0 Kalau dipangkatkan 0 itu 1 ya Kemudian A plus B pangkat 1 ini ya Ini nanti koefisiennya ya Oke Kemudian di sini adalah A plus B pangkat 2 Ini adalah A plus B pangkat 3 Yang di sini adalah A plus B pangkat 4 ya Ini adalah koefisiennya Oke Kita lihat contohnya supaya lebih jelas ya Contoh yang keempat ini Tentukan A plus B pangkat 2 ya Berarti pangkat 2 itu ini Polanya ikuti ini Berarti sama dengan 1 ini ya 1 Ini A-nya pangkat 2 ya Oke Kemudian B-nya pangkat 0 ini Jadi B pangkat 1 langsung ya Kemudian 2 ini 2A kali B ya Oke Kemudian 1 ini adalah 1 kali B kuadrat menjadi seperti ini Gampang ya ini ya Oke Berarti ini hasilnya adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat Oke Sekarang yang berikutnya adalah A-B pangkat 3 Berarti polanya pakai ini ya Sama dengan Ini 1 A pangkat 3 ya B pangkat 0 Kemudian ini 3 Ini 3 nih 3A kuadrat Ini min B pangkat 1 Kemudian 3 lagi 3A pangkat 1 Min B pangkat 2 Gantian ya Oke Kemudian disini terakhir 1 kali min B pangkat 3 Kemudian sama dengan Ini A pangkat 3 Disini menjadi min Ini ya Minnya disini Min 3A kuadrat B Kemudian ini positif kan Berarti plus 3AB kuadrat Min B kuadrat ini Kemudian min B pangkat 3 itu Min B pangkat 3 seperti ini Paham ya? Gampang ya? Bisa dimengerti oke ya Oke lanjut Contoh yang kelima ya Kita lihat ini Tentukan ini ya 2P plus G pangkat 3 Kita lihat Pola segitiga paskalnya Seperti ini Berarti pangkat 3 itu disini ya Pakainya ini 1, 3, 3, 1 ya Oke sama dengan ini 1 Ini 2P pangkat 3 Oke ya G-nya pangkat 0 Kemudian ini 3 3 kali 2P ini A-nya ini 2P disini 2P pangkat 2 Kemudian ini G pangkat 1 ya Oke Kemudian 3 lagi 3 kali 2P pangkat 1 G-nya pangkat 2 Kemudian terakhir 1 kali 2P pangkat 0 G-nya pangkat 3 Menjadi seperti ini Kemudian ini 2 pangkat 3 itu 8 Berarti menjadi 8P pangkat 3 Disini adalah 4 ini ya 3 kali 4P kuadrat G Kemudian ini Ini 6 6P Ini G kuadrat Ini G pangkat 3 ya Ini menjadi 12 Menjadi seperti ini jadinya Paham bisa dimengerti ya Oke lanjut Nah sekarang X-2Y pangkat 4 Ini pakenya ini ya Pakenya ini nanti 1, 4, 6, 4, 1 ya Sama dengan 1 kali X pangkat 4 ya Ditambah Ini 4 kali X pangkat 3 Pangkatnya turun ya Ini min 2Y pangkat 1 Kemudian ini 6 disini ya 6X kuadrat Ini min 2Y pangkat 2 Menjadi seperti ini kan Kemudian ini 4 Ini X pangkat 1 Min 2Y pangkat 3 Ditambah ini terakhir 1 ya Min 2Y pangkat 4 ya Oke Ini menjadi X pangkat 4 saja Kemudian yang ini adalah Ini kan min 2Y kali 4 Berarti min 8 X pangkat 3Y ya Kemudian yang ini 6X kuadrat Ini 4Y kuadrat ini Plus ya Karena dikuadratkan Oke Kemudian ini 4X tetap Kemudian ini menjadi Min 8Y ya Ini Min 2Y pangkat 3 ini Oke Disini adalah Min 2 Pangkat 4 itu 16 Y pangkat 4 Menjadi seperti ini Kemudian Sama dengan Ini tetap Ini tetap Ini menjadi 24X kuadrat Y kuadrat Ya paham ya Ini menjadi ini 4 kali min 8 itu Minus 32X Y pangkat 3 ya Kemudian disini adalah Plus 16Y kuadrat Menjadi seperti ini Paham ya caranya ya Bisa dimengerti Oke Itu saja yang bisa Pak Guru Totok Jelaskan pada pertemuan kali ini Semoga menjadi jelas Dan juga bermanfaat Jangan lupa juga Like, Comment, dan Subscribe Di video Pak Guru Totok Di Youtube Channel Sampai ketemu lagi Di video Pak Guru Totok berikutnya Oke Thank you Sampai ketemu lagi